Hai semuanya Assalamualaikum Welcome to my youtube channel Nah kali ini mami tuh mau share lagi dan lagi kegiatan tapi ini di living room ya gak di dapur jadi bagi kalian juga nih yang sering salvok dan gagal paham juga ya ini tuh bukan kamar sekali lagi mami bilang ini bukan kamar ini tuh living room memang ada kasurnya karena mami gak mau biasain abang selo itu main di kamar ya gitu jadi masuk kamar itu pada saat mau tidur malam hari aja kalau siang-siang mami ataupun abang selo ya menghabiskan waktu di living room ini makanya mami sediain kasur terus ada kursi juga dan ada karpet nah untuk ruang tamunya beda lagi gitu jadi seperti itu sekaligus menjawab kesalahpahaman kalian sering loh di instagram itu pada komen ih kamarnya bagus ih kamarnya cantik mami mau jelasin juga males ngetik ya jadi disini aja mami kasih tau kalau ini tuh bukan kamar nah ini kita kemas kemaskan dulu apa ya boneka mainannya abang selo tuh nah sekarang tinggal kebas-kebas si karpet ini gak terlalu banyak remahan kue sih karena tadi malam juga udah mami cicil ya bersih-bersihin ini siapa si karpetnya kan mau dipakai buat santai sama abang selo sama mami juga jadi kalau untuk kebas-kebas karpet ini alhamdulillah bisa dibilang setiap waktu ya kan abang selo suka ngemil jadi cemilannya itu remah-remahannya suka ketumpahan di karpet makanya untuk si karpet ini gak kehitung ya maksudnya gak ada waktu mau ngebersihin mau ngebersihinnya kapan gitu jadi segerasa udah kotor gitu yaudah mami kebas-kebas ya nah ini lanjut lagi kitanya punya po disini videonya mami cepetin supaya gak bosen juga sih ya ngeliat apa ya berkegiatan kayak gini kan udah pasti lama banget apalagi mami orangnya kan lamban nah jadi mami cepetin aja nah kalau kalian juga salfok tuh dibawa kursi si wall formnya udah pada copot ya itu tuh ulahnya abang selo diklotekin sama dia dia kan suka main kursi jadi pada lepas wall formnya insyaallah nanti kalau memang ada waktunya mau mami make over lagi si living room ini tapi nanti ya soalnya waiting list mami mau apa ya ngumpulin mood buat nge-well paperin ruang tamu dulu nanti baru kita pindah ke living room ini nah disini juga mami mau sedikit make over nih untuk alas kasurnya ya kan warna coklat nih kulit nah disini mami mau pasang wallpaper biar lebih nge-pinkki cuma wallpapernya gak bermotif ya disini itu pink memang di kamera keliatannya pink polos padahal aslinya itu tuh emboss ya ada flower-flowernya cantik banget dan mami suka ya bunganya tuh ada maksudnya gimana ya serat-serat bunga di wallpapernya aduh apa ikannya muka mami yang jutek ini maklum lagi fokus kerja ya jadi gak apa gak ada manis-manisnya gak ada pencitraannya aduh nah disini kita apa ya gak pake gunting maksudnya gak digunting-gunting buat menyesuaikan ukurannya enggak pokoknya di setiap pebikinan mami di setiap make overnya mami itu gak bakal ngeribetin lah pokoknya ya terutama untuk diri sendiri karena mami memang pribadi gak suka yang ribet-ribet nah tuh gak pake ukuran langsung aja tempel bahkan kalau kalian nge di kasur ini sebagiannya tuh ada yang masih ini ya ada masih plastiknya sebagian copot ya langsung ke kulit dan sebagian masih utuh plastiknya itu gak masalah bagi mami langsung aja ditempel padahal aturannya kalau mau bagus kan si plastik-plastik alas kasur ini kan dicopotin dulu ya disama ratain dengan kulit kulit apa ya si kulit alas kasurnya ya tapi mami enggak lah aduh makan waktu banget jadi langsung aja tempel alhamdulillah nanti tuh endingnya bagus-bagus aja cantik aja menurut mami sih enggak apa enggak kelihatan bagian yang ada plastiknya ataupun bagian kulitnya itu enggak enggak kelihatan lah nah tuh bisa dilihatkan dari kamera tuh hasilnya rapi-rapi aja dan memang nyatanya itu tuh rapi gitu loh jadi ini tuh pemasangan white paper termudah dan tergampang ya pokoknya bagi mami nah tinggal ditarik-tarik aja tapi di setiap putaran sudutnya ya kayak ujung-ujungnya gitu tetap mami gunain gunting supaya lekuknya itu lebih sempurna aja kalau enggak digunting tuh memang rada susah ya bawaannya mau apa ya mengkerut gitu si white paper makanya kalau udah ketemu sudut-sudut kayak gitu langsung mami gunting aja cuma disini tuh untuk bagian apa ya lipatan atasnya tuh mami lamban ya enggak gercep jadinya apa ya kelipet-lipet tapi ya enggak kelihatan lah tuh kan ketimpa kasur jadinya enggak kelihatan lipat-lipatannya alhamdulillah tuh kelihatan rapi ya dan senada dengan tema rumah mami pink and white oke disini sekalian aja nih mami mau ganti spray udah lama juga ya enggak ganti spray bisa dibilang dua mingguan lebih bahkan tiga mingguan deh kayaknya untuk spray mami juga enggak punya banyak jadi ya paling itu lagi itu lagi dan itu lagi intinya alhamdulillah enggak cuci pakai gitu jadi kalau ganti satu masih ada yang satunya lagi nah seperti itu nah sekarang kita tinggal susun aja bantalnya kalau untuk di living room ini enggak bisa digaya-gayain ya model kasurnya ini juga umurnya tuh enggak lama bakal diberantakin abang selo lagi cuma ya mami seperti inilah ya kalau mau beres-beresin living room tunggu abang selonya lagi tidur dan ini posisinya si anak tuh lagi tidur gitu kalau enggak direcokin dia mulu makin lamban dekerjaan mami ya nah disini sekalian aja mami pel karena ada noda-noda apa ya mami juga enggak paham lah pokoknya bernoda makanya mami pel untuk pel tuh mami enggak punya jadwal khusus juga ya bisa dua hari sekali pokoknya mami ngerasa kalau ngerasa tuh bernoda ya ada ketumpahan apa gitu nah baru mami pel kalau cuma debu-debu biasa mami sapu aja oke ini kita lanjut mami mau ganti cover kursi yang ada disini nah disini apa covernya juga mami punya dua aduh libet ya mami kalau udah ngomong udah beng gini punyanya dua yang flower tadi itu sama yang pink polos ini nah ini juga bebikinan mami hasil diy mami tapi ini bikinnya udah lama banget ada kali setahunan yang lalu ya cuma kalau untuk si cover-cover ini juga enggak bakal lama umurnya maksudnya rapinya gitu ya kalau udah dipakai main sama bangselo ruangan ini tuh habis diberantakan itu anak nah sekarang kita lanjut pasang aja ya covernya di kursi modelnya simple aja tuh kayak taplak-taplak memanjang gitu enggak ada yang diikat-iket enggak ada yang direkat juga ya namanya juga bebikinan ala kadarnya ya yang penting cantik gitu oke ini mami mau beresin dulu si lipatan karpetnya mau dirapiin aja si lipatannya mau diperkecil karena mau disimpan ya belum dibentang lah tunggu abang selonya udah bangun mau main baru mami bentang oke alhamdulillah udah selesai mami beres-beresnya dan make-overnya tuh lihat lah dinding bawahnya tuh ya belang-belang seperti itu mami juga enggak paham lah padahal enggak ada rempes air ya terus ini wall dekornya juga bebikinan mami udah pada copot nantilah insya Allah mau mami benerin tunggu udah jadwalnya make-over si living room ini ya nah ini tuh bebikinan mami juga dari kertas kado dan tepiannya itu pakai lakban warna hitam nah disini juga nih copot tuh bunganya jadi mami ungsikan ke atas dulu nah seperti inilah ya penampakannya alhamdulillah udah rapi oke terima kasih ini untuk teman-teman semuanya yang udah temenin mami dari awal sampai akhir terima kasih banyak atas waktunya atas pokoknya udah nonton lah ya jangan lupa nih di like dan di komen bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel youtube mami jangan lupa juga nih dipencet tombol subscribe supaya bisa tahu kegiatan-kegiatan mami setiap harinya tuh seperti apa oke sampai ketemu di vlog mami selanjutnya bapak assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.